Untuk pemberian bakan, wak. Iya, gimana pemberian bakan? Jangan terlalu penuh, wak. Karena nanti kan kalau dilempar, hanya menumpuk pada satu tempat. Akhirnya ikannya terlalu berkumpul di situ. Jadi, imat saya sih, sedikit aja. Kan otomatis menjadi melebar, wak. Oh iya, iya. Jadi ikannya nggak terlalu berkumpul. Siap. Ini satu kelam, isi berapa ini, wak? Ini 2 ribuan. 2 ribu. 2 ribu berarti modal? Modal? Ya, modal pertama ya, keinginan dari hati. Niat. Niat, terus kedua doa, wak. Itu modal penting, wak. Betul, betul. Oke. Ya, beginilah sore harinya Pak Zaka, bos ikan grameh ya. Yang ada di wilayah Blitar Barat. Tepatnya di desa Senokajang, Selengat Blitar. Yang ini berapa, wak? 1.500. 1.500 ya, wak, ya. Tadi kita lanjutkan yang tadi itu, pak. Selain modal nekat, yang perutama nekat ya, wak ya. Keinginan yang kuat. Tidak nekat, misalkan. Tidak maksud, pak. Apa? Sama keinginan. Tekad, tekad. Tekad sama nekat beda loh, wak ya. Terus ada perhitungannya. Kalau belum punya modal ya cari modal, pak. Hutang, bang. Itu opsi terakhir, pak. Opsi terakhir. Kalau temen ada yang mending pinjam temen. Betul, betul, ya, pak. Bisa kerja sama dengan bang Sarong nanti, pak. Oke, bisa, bisa. 20% bisa untung. Kalau kurang ini. 20%? Tidak bisa. Bisa, kan, 20%. Tapi kan hitungannya tahun, pak. Lelah, iya. Ya, lumayan, pak. Ya, kalau tahunan, kan. Kalau seumpama cuma depositor, punya uang, itu cuma ini bisa. Bukan, kan, pak. Satu persen, lima persen, ya. Satu tahun. Cuma karena fisiko, kan. Iya. Ini fisiko, kan. Cuma bisa, pak. Dengan catatan? Setiap kematian, tidak ada 20%. Oke, oke, oke. Yang paling banyaknya itu kan dari pakan ikan itu sendiri, pak. Enggak, coba alternatif lain, pak. Buat sendiri pakai alternatif, cari ilmu. Sayangnya itu, pak. Mungkin, ya, saya ulang ini kan cuma sampingan. Bekerja utama? Saya sebenarnya YouTuber, pak. Wah, hasilnya dari nge-youtube, waduh, buat ini. Ya, guys. Ini masih ada beberapa kolam lagi. Ini kolam baru, pak. Ini, wak, ya. Ada lagi. Oh, iya, iya, iya. Oh, itu. Itu juga. Satu PT. Enggak punya orang lain. Oke, guys. Ini mungkin bisa jadi salah satu alternatif untuk menghasilkan uang, ya, guys, ya. Tapi ini panenya satu tahun sekali, ya, wak, ya. Iya. Kalau untuk harian. Penghasilan kayanya nggak bisa. Gitu. Kalau udah bisa. Untuk harian nggak bisa, ya, wak, ya. Untuk bulanan nggak bisa, wak. Loh, tapi mungkin bisa kayak gini, wak. Umpama, ini. Kolamnya dua belas. Ya, kolamnya ada banyak gitu gimana, wak. Sekitar dua belasan, wak. Modal banyak, ya. Banyak, lah, banyak. Tapi mungkin nanti kita mewah. Tapi kita gimana, ya. Karena belum bisa. Banyak. Nekat. Karena fokus saya sebenarnya ibadah. Oh, ibadah. Loh, ini ya ibadah, wak, ini, katanya. Kerja itu ibadah. Apa? Ini yang terbaik. Oke, guys, ini kok sudah habis, pakannya. Cukup. Wih, itu, guys, seru sekali kalau punya ikan. Masih ada. Oke, oke, ini. Ini yang agak kecil, lah. Ini masih umur 4 bulan, 65 bulan. Nah, ini, Pak, ini, Pak Zaka, ini nggak hanya gurami. Dulu itu pernah, pertama kali ingan-ingan itu, dia, saya teringat itu, guys. Ini, karena ayam potong, guys. Itu, ditaruh di dalam kamar, guys, itu, guys. Itu, di, itu, di, itu, di, itu. Dia, kalau ikan enaknya, ya, salah satunya, itu buatan peman. Nah, terus Sepanyakan ikan enggak bau kan Iya Apalagi kutuk-kutuk sanggapa Iya, biasanya kalau yang potong itu banyak lalat ya Pak Iya, banyak lalat itu agak bau kan Pak Iya, betul Oke, guys, terima kasih Pak Zeka ya Semoga sukses Loh, terima kasih Bok, sore Mending yang lain jangan ikut Apa Kurami lah Iya, kata-kata Untuk Enggak nanti Kalau banyak yang kurami, kurami jadi murah Saya malah Kalah Nanti ya segera Kalau teman saya kan nanti kurami malah Berarti wis, hanya penyelingan aja yang kurami Iya, yang paling kurami Cuman cocok-cocokan Enggak ngelamar jadi PNS aja Pak Bisa Nanti kalau ada waktu Ada penguang Ngelamar PNS Oke, terima kasih Pak Zeka ya Semoga sukses Pak Zeka Selamat sore, Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Nuris